Halo Autofreakers, pada episode ini kita berkesempatan untuk mengunjungi sebuah bengkel Namun, ada yang menarik dari bengkel ini, yaitu bengkel rumahan alias dibuka di rumah Bengkel ini bernama Motofashion Garage Yang dipelopori oleh Leonard Yoriko atau yang akrab wisapa Om Ico dan Om Ruli Mereka membuka bengkel tidak sekedar untuk memupuk pundi-pundi Namun, mereka berdua mempunyai kempen untuk mengajak anak muda dalam gerakan wira usaha Khususnya, membuka bengkel rumahan Yang tujuannya agar anak muda berdikari dan terus melakukan kegiatan yang positif Langsung aja yuk, kita tanya-tanya sama Juragan dari Motofashion Garage ini Motofashion Garage Motofashion Garage, saya Ico sama Pak Ruli ini dirikan Motofashion Garage Kenapa dikasih nama Motofashion Garage? Motofashion artinya dari kata motivation sih sebenarnya Jadi diplesetin jadi moto, motivation Kenapa? Karena ada motivasi Coba lihat, Motofashion Garage punya tagline Tagline-nya adalah kerja serius Hobi juga jalani serius Karena siapa tahu nanti hobimu akan jadi kerja serius Makanya, coba sekarang saya ngobrol dengan Anda aja Ngobrol dengan Anda Horkara motor aja Horkara motor biasanya sampai dengan malam gak ngantuk-ngantuk Karena apa? Karena memang ada motivasi di situ Karena kita sama-sama suka Kerja juga sama seperti itu juga Makanya kita sambut dengan Motofashion Garage Nah, dulu memang kita bikin bengkel Bengkel secara resmi, di tempat yang resmi cukup besar juga Tempatnya di sekitar Jakarta, di seputaran Jakarta Timur Di daerah Pulau Gebang Kita buka di sana, kumpulannya adalah kumpulan anak-anak muda Maunya kita idealnya adalah anak-anak muda itu kumpul Tidak hanya main motor-motor ngebut-ngebutan Tapi kita arahkan yang benar Mau masuk ke klasik-klasik seperti ini Atau mungkin ada bisnis di samping motor-motor jadulan itu Jadi arahnya sih sebenarnya mengarahkan anak-anak muda Dan kita sudah mengarahkan anak-anak muda Sudah ada beberapa yang sudah jadi Syukur-syukur lah Nah, ngomong-ngomong bengkel Dulu kita sempat baru pindah tempat dari Harapan Indah Ke Pulau Gebang Pulau Gebang lalu ada customer kami Kasih tempat 500 meter persegi Cukup besar sekali Kita bikin bengkel di sana Tapi lama-lama ke arah sini Kita mengarahkan ke Lebih ke Ada ide ke bisnis rumahan ya Bisnis rumahan Jadi kita sekarang mengarahkan ke bengkel rumahan Seperti yang teman-teman lihat Ini adalah bengkel yang ada di rumah Kita lebih mengarahkan ke sana Jadi Kita sih mau ikut mempopulerkan Yang disebut dengan bengkel rumah Jadi orang hobi Jadi pulang kerja Ngerjain motor orang juga Atau motor sendiri Orang namanya hobi Kalau hobi lebih passionnya Lebih kena Ngerjain motor juga Mas Luli ini kalau ngerjain motor Kalau pulang kerja Juga lebih kena Karena memang hobinya Jadi kita maunya Mau mengcampankan Bengkel rumahan Ini juga mungkin bisa dicontoh Teman-teman juga Yang masih muda Ayo bikin bengkel rumahan yuk Atau juga Saya pikir kalau lihat Anak-anak CBCB ya Anak-anak klub-klub sekarang Itu saya lihat juga Dia punya taste modifikasinya Juga cukup bagus Kenapa nggak diarahkan Untuk jadi bengkel rumahan Entah itu rumah sempit kek Nggak peduli atau di kamar kek Kamar kontrakan Ayo mulai dari sekarang Itu jadi maunya sih Kalau bisa ditiru Untuk bengkel rumahan Semakin besar banyak Bengkel rumahan Semakin banyak Anak-anak muda yang entrepreneur Semakin maju juga Itu idealnya Keuntungan ya Keuntungan Keuntungannya banyak Satu Nggak Bayar tempat sewa Atau nggak ada kos untuk Tempat khusus Kemudian listrik juga Numpang rumah Makan bisa langsung Terus kemudian Kebetulan saya udah berkeluarga Mas Ruli udah berkeluarga Nggak khawatir Karena apa? Ya karena Mau sampai malam sampai pagi Ada di rumah Itu keuntungan Selain keuntungan secara materi Saya pikir itu keuntungan yang lebih besar Karena apa sih? Hobi ya hobi Tapi urus keluarga juga Tetap harus jalan Itu keuntungan menurut saya Keuntungan yang lebih besar Kalau yang materi Saya pikir akan berjalan dengan sendirinya Kenapa? Customer-nya pun Spesifik di sini Customer-nya pun terpilih Dia milih bengkel Seperti bengkel rumah Seperti kita Kita juga milih customer Jangan salah Milih customer Yang bayarnya juga cukup lancar Terus ngobrolnya juga enak Terus kemudian ngobrol Ngobrol pingin diapain Motornya juga lebih enak Itu keuntungan Terus kemudian sambil ngopi Sudah kayak di rumah Mau motor berapa lama Di sini juga mereka Nggak khawatir lagi Mereka nggak khawatir lagi Terus juga motor Ada di sini Kita juga passion-nya Ngerjain motor ini Lebih enak ya mas Lebih enak ya Deket rumah Laper juga tinggal makan Buka kulkas Sudahlah Kalau di bengkel Aduh Belum lagi ngurusin Keamanan motor Keamanan itu Nah untuk motor ya Tenis motor Kalau tenis motor Nih Untuk motor semua jenis Terutama kita Arahnya Sebagian Sebesar itu agak custom Seperti itu Kalau setahu saya Setahu saya Terus kemudian kita hitung Mulai dari dulu Sampai sekarang Ya memang tergantung Dulunya sih Mau CB-CB-an Dulunya CB-CB-an Karena satu Memang gampang sekali CB tinggal cari Sepertinya udah tempel Tapi lama-lama Customer yang bentuk kita Akhirnya Lama-lama Lebih banyak ke Ya itu Kayak Breast style Terus kemudian Japs Tapi paling banyak Japs ya Terus kemudian Cafe racer Tapi kalau lihat Persentase paling banyak Japs Tapi ke arah sini Sudah mulai tadi Sudah mulai trail Sudah mulai trail Terus kemudian Yang barusan jadi apa ya Japs ya Japs juga Tapi udah diambil Kebanyakan sih Japs Karena Kebanyakan mereka Maunya yang dipakai Di jalan tenang Terus kemudian Tidak butuh biaya Relatif biayanya Cukup gampang Dan penyelesaiannya Cukup tingkat relatif Sebenarnya Semua Tidak bisa dikatakan Susah Ya Yang gak masalah Waktu Karena kita Menuruti permintaan Sama customer Customer permintaan Seperti apa Itu yang kita turun Waktu itu Bisa Ini Minta buru-buru Ya Minta buru-buru Waduh Jadi Pada dasarnya Biasanya Mereka bawa motor Dimodifikasi Tidak jauh dari Motor aslinya Sebenarnya Kalau kita Mau Kecuali Kalau motor bebek Dijadikan trail Ya memang Itu butuh waktu Tapi biasanya Mereka bawa Tiger Atau bawa Scorpio Dirubah ke Jet style Itu gak Dirubah banyak Pada prinsipnya Waktunya Dan itu memang Kalau dianggap Kelemahan Kekurangan Bukan kekurangan Lebih tepatnya Tantangan Tantangan buat Sebuah Bengkel rumahan Ya itu Gimana caranya Bisa Memuaskan mereka Dengan waktu yang cepat Nah itu bedanya Antara bengkel rumahan Dengan bengkel biasa Karena kita juga Terikat dengan pekerjaan Pekerjaan sendiri Terus kemudian Ya udah Pulangnya doang Atau bahari libur Itu aja Saya sih berharap Bengkel rumahan ini Dari yang kecil Dari yang kecil Bisa menghasilkan Satu kreativitas yang bagus juga Sehingga dikenal orang Oh ada ciri khasnya Antara bengkel rumahan Dengan bengkel biasa Ada ciri khasnya Pingginnya seperti itu Entah itu nanti Bikin motor yang Khas dari sini Itu harapannya Terus kemudian Harapan secara internal ya Kalau harapan nantinya Idealnya adalah Ayo bagi yang teman-teman Masih muda Ayo bikin bengkel rumahan Semakin banyak Semakin banyak Bengkel rumahan Berarti semakin banyak Entrepreneur Semakin banyak Lira swasta Kita tahu sendiri Kalau negara kita Satu negara biasa Dia dijadikan Kalau ukur maju Kalau 2% Dari warganya Minimal 2% Adalah entrepreneur Mungkin bisa jadi Mimpi kita Dalam bengkel rumahan itu Bisa jadi salah satu Alternatif Buat teman-teman Buat teman-teman Bikin Bikin Satu Bidang usaha Apalagi ini berhubungan Dan kreativitas Jadi harapan saya Semakin banyak bengkel rumahan Di Indonesia Terutama di Jakarta Khususnya Itu aja Bagi kalian yang ingin Berkunjung ke bengkel ini Atau tertarik Membuka usaha Bengkel rumahan Langsung aja Kunjungi Instagram At Motovation Underscore Garage Oke Sekian dari kita Jangan lupa follow Instagram kita Search aja Otofreak Dan subscribe Channel Youtube kita Subscribe Subscribe Ciao